Kalau harga ini jelas beda lah, itu yang paling utama paling terasa itu kan dari harga. Jadi harga ini terutama yang bikin tambah berat, karena harganya kan naik semua sekarang. Dibanding dulu berapa kali lipat kan? Ya, keluarannya gede, cuman sekarang penyimpanannya dikit gitu. Enggak kayak dulu gitu kan, dulu murah, sekarang kan beliannya mahal, modalnya mahal kan. Ketika bicara kebutuhan gitu, berarti sebelum bensin naik itu kan beberapa bulan ini lah. Harga kan masih, ya tidak setinggi sekarang, tapi sekarang ya, waduh, istilahnya kalau bisa dibilang, mau nabung aja ini suha banget. Mungkin karena beban di rumah yang tambah berat, jadi dirampai ke lalu lintas pun terasa lebih berat sekarang gitu daripada guru. Jakarta sih itu pasti makin macet lah. Makin macet ya? Ada nggak ada ujian, Jakarta pasti makin macet. Ya sebetulnya kita ya, ya perasaan juga, dongkol juga, macet, pada kiriman misapa masih banyak, wah udah macet banyak, masih kiriman mas. Mungkin setahun kemarin atau dua tahun kemarin, itu pemocetan itu, saya dari rumah itu setengah jam. Ya sebetulnya ya ada rasa, ada rasa ini ya, rasa dongkolnya gitu. Walaupun kita hati-hati kalau disenggol dari belakang, iya, iya kan? Mereka setengah jam sekarang, sampai sejam, kadang malah setiap setengah. Iya, secara rumah gue kan di Cipuat, kantor gue di Sperman, jadi gue pergi lewat jalan-jalan, apalagi kalau misalkan gue, terus ketemu klien jam 12, terus gue suka ngantuk, jadi gue ngerasa kayak, ya kadang gue juga suka, ya ngantuk banget. Namanya, belum manjat ya, maksudnya tinggi, satu jatuh, belas. Ya jatuh banyak, lah, selesai patah. Takut serempet motor, serempet mobil, serempet apapun itu jatuh dari sepeda, kan? Ada banyak risiko sama diving sih, pertama kali bisa tunggu-tung. Tapi ada satu lagi, yang itu decompression sickness. Asuransi penting sekali sebenernya, tapi ya itu kena banyak hal, jadi saya belum pakai asuransi. Saat ini saya nggak tahu kalau asuransi kesehatan saya emang bisa cover diving. Tertarik lah, karena setahu gue juga insurans, kebanyakan insurans yang cover asurans sport juga sih. Climbing, surfing, sama sekali lagi di cover. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.